Komunitas Motor Muslim Baikar Indonesia Chapter Kendari akan menggelar safari dakwah bersama Ustadz Firanda Andirja di kawasan Masjid Teluk Al-Alam Kendari. Tujuan dari kegiatan ini untuk memfasilitasi para pecinta motor yang tadinya nongkrong di jalanan untuk bisa menjadi tempat belajar agama. Selain itu, ini juga menjadi momen anak untuk menjadikan hal yang positif. Saat ini untuk anggota Muslim Baikar Indonesia Chapter Kendari yang telah bergabung sebanyak 55 orang. Sendiri Muslim Baikar Indonesia itu dibawa asuhan Ustadz Subban Bawazir, itu skalanya nasional. Kami dalam hal ini Chapter Kendari, perwakilan Kendari, saya sebagai ketua. Nah, tujuan di bentuk wadah ini tidak lain dan tidak bukan untuk memfasilitasi teman-teman yang hobinya motor, yang padinya masih nongkrong di jalanan, di deker, untuk menjadi tempat bisa belajar agama. Jadi teman-teman, apalagi yang masih muda, jangan tunggu tua, jangan tunggu nanti sakit-sakitan, ayo mulai sekarang, marilah. Kita teman-teman yang muda ini berinisiasi, berinisiatif untuk belajar agama sedini mungkin, sehingga anak-anak kita nanti juga ke depan, kita akan ajari agama lebih baik lagi ketimbang. Safari dakwa ini digelar di tiga masjid selama dua hari, yakni di Masjid Al-Alam, Masjid Al-Furqon, dan Masjid Raudatul Janah, Kota Kendari. Hardiono melaporkan dari 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 Kendari.